Intro Informasi lainnya guna meningkatkan kompetensi para perawat dan bidan dalam melakukan perawatan luka pada pasien Klinik Firdaus di kawasan Jalan Dahlia Banjarmasin Menggelar seminar dan workshop tindak lanjut rawat luka dengan pemateri Profesor Dr. Dr. Zairinor dan Dr. Friza Razunib Perawat atau tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan pertolongan pertama pada pasien darurat kesehatan Pasalnya mereka dituntut untuk memahami teknik penanganan pasien pada berbagai kondisi kesehatan Salah satunya pada pasien yang mengalami luka, baik itu luka bekas operasi, luka bakar maupun luka komplikasi lainnya Oleh karena itu, agar perawat dan bidan tersebut memiliki kompeten dan terampil dalam perawatan luka secara modern Klinik Firdaus yang berlokasi di kawasan Jalan Dahlia RT 28 Banjarmasin Menggelar seminar dan workshop tindak lanjut perawatan luka Jumat 4 Agustus 2023 Seminar yang menghadirkan pemateri berkompeten yakni Profesor Dr. Dr. Zairinor dan Dr. Friza Razunib Ikuti puluhan peserta seperti perawat dan bidan Dr. Zairin mengatakan seminar tindak lanjut rawat luka difokuskan pada perawat dan bidan Agar mereka memiliki kompeten dan terampil dalam perawatan luka sehingga tidak menimbulkan komplikasi pada pasien Nis marketnya itu adalah perawat dan bidan Dimana diharapkan kompetensi bidan dan perawat Dia menambah kompetensi dalam hal perawatan luka secara kompeten Jadi merawat luka itu tidak hanya bisa mengaku bisa Tapi harus bisa kompeten Nah kompetensinya ini ada ilmunya Ada ilmunya nah saat inilah yang kita berikan kepada mereka Supaya tidak memberikan komplikasi kepada berbagai macam jenis perawatan luka di masyarakat Jadi apa yang harus dilakukan Pak sebagai perawat tadi itu Keterampilan merawat lukanya harus benar pada perawat dan bidan Jadi harus benar itu Pak Ya betul secara keilmuan Benar secara keilmuan Yang terkini Keilmuan yang terkini Sementara itu pemerintah lainnya Dr. Friza Razunib mengatakan untuk merawat luka Agar tidak terjadi komplikasi diperlukan ilmu dan pengetahuan yang tepat Pasalnya sejauh ini berdasarkan data statistik komplikasi luka pas keoperasi di Kalsel Angkanya cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya Bahwa ada ilmu terbaru, ilmu terkini Dan ilmu yang tepat untuk merawat luka agar tidak terjadi komplikasi Karena berdasarkan statistik data untuk komplikasi luka di Kalimantan Selatan Itu lumayan tinggi diperlukan daerah lain Jadi pas keoperasi yang mengalami komplikasi Nah disinilah mungkin peran dari salah satu klasitas kesehatan seperti klinik inilah Harapannya bisa menurunkan angka dari komplikasi itu Oleh karena itu harapannya melalui seminar yang digagas oleh fasilitas kesehatan klinik Firdaus ini Setidaknya mampu menurunkan angka komplikasi tersebut Apalagi saat ini klinik Firdaus dalam menangani pasien luka sudah cukup modern Karena fasilitasnya yang cukup lengkap bahkan memiliki ruangan khusus untuk pasien rawat luka Fisioterapi, kebidanan, sama otopedi Tidak macam yang saat ini umpulan kami Harapannya ke depan bisa tambah lagi Saat ini juga ada spesialis gigi bedah mulut juga sudah ada Mudah-mudahan ke depannya sampai ke spesialis mata, kebidanan juga kita tambah Lengkapi Kita ingin lengkapi semuanya Mohail Bancar TV